Dari CNN TV Selamat sore Pak Jarot, Pak Kumar, Bang Eriko Serio dari CNN TV Ini terkait dengan Rakernas besok yang akan digelar oleh PD Perjuangan Tadi pengantar sudah kami dengarkan dari Pak Jarot Ada soal kegelapan demokrasi, kecurangan pemilu dan sebagainya Namun kami ingin menegaskan saja Memastikan satu hal terkait dengan sikap partai Dalam posisi nanti apakah akan di luar pemerintahan Apakah ada di dalam pemerintahan Apakah kemudian bisa dipastikan di dalam Rakernas ini Mengingat situasi ataupun dinamika politik yang berlangsung hingga hari ini Misalkan saja seperti kita ingat kemarin ada pembahasan soal RUU Kementerian Negara Misalkan ini yang mana sebelumnya Pak Sekjen sebenarnya sempat menyampaikan Bahwa PDIP menolak rancangan undang-undang tersebut Tapi kemudian di dalam balek PDIP terkesan setuju dengan isinya Nah ini apakah kemudian ada sikap-sikap partai yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Kalaupun tidak masih dalam pembahasan Apakah ada tenggat waktunya bagi PDIP mengingat ada sejumlah dinamika politik yang terus berjalan hingga hari ini Meskipun penetapan ataupun pelantikan Presiden masih pada bulan Oktober yang akan datang Terima kasih Bapak-bapak Baik terima kasih Mas Riu Ada lagi yang lain mau menanyakan terkait rakernas dulu ya Monggo? Tidak ada? Silahkan Pak... Oh ada satu lagi? Dari mana Mas? Halo Halo selamat sore Pak Eriko, Pak Jarod, Pak Komar, aku Tohir dari CNN Indonesia.com Masih terkait rakernas Sebenarnya mau memperjelasin soal nanti peserta Apakah undangan-undangan ini bersifat Ada undangan, ada forum nanti untuk pihak luar eksternal Dan kalau pihak internal nanti yang hadir Siapa saja yang diundang perwakilan DPD misalnya atau dari ini Dan termasuk mungkin apakah nanti juga akan mengundang Presiden Jokowi Dodo? Nanti di rakernas Terima kasih Baik, terima kasih Ini sama ya dari CNN Ada satu lagi? Cukup? Baik Silahkan Mas Ketua SD, Mas Jarod Nanti bisa ditambah oleh Bang Komar Baik, terima kasih Yang pertama Tentu saja di dalam rakernas Itu ada forum yang sifatnya terbuka Dan yang tertutup Yang terbuka adalah pada saat pembukaan rakernas Itu terbuka Dan nanti hari Minggu Di acara penutupan itu akan disampaikan Rekomendasi dari rakernas Secara yang sifatnya eksternal kepada media Artinya penutupan nanti akan dilakukan secara terbuka Di dalam rakernas Itu ada beberapa forum Yang nanti akan dilakukan baik itu paparan Dari Ketua DPP Maupun pengarahan secara tertutup dari Ibu Ketua Umum Kemudian dalam rakernas Juga akan dibahas Tiga topik utama Yang pertama Akan ada Cluster atau kelompok Satu yang akan membahas tentang Sikap dan posisi Bidu Perjuangan Kemudian cluster dua Kepembahas tentang Program-program kerakyatan Yang diperjuangkan oleh partai Di tiga bidang partai Dan harus diwujudkan Dan yang cluster ketiga Tentang Strategi pemenangan Bilkada Selentak Termasuk juga konsolidasinya Ini semuanya sifatnya tertutup Karena ini terkait dengan pertanyaan yang pertama dari CNN tadi Mas Rio dari CNN Tentang bagaimana posisi dan sikap ini berjuangan Terhadap Pemerintahan Kedepan Pemerintahan Pak Prabowo Tentunya di dalam rakernas Akan dikodok di Pelompok Satu Dekan Mas Kami sudah melakukan Pra-rakenas kemarin hari Minggu Dengan melakukan FGD Untuk menjaring berbagai macam Suara berbagai macam pendapat Dari para pengamat Para aktivis Para budayawan Termasuk para mahasiswa Sebagai materi yang nanti akan juga dikodok Di kelompok satu Untuk menentukan Bagaimana sikap dan posisi Bede perjuangan Sikap dan posisi Bede perjuangan itu sebetulnya ada dua macam secara eksternal Satu bagaimana sikap dan posisi Bede perjuangan terhadap jalannya pemerintahan ke depan Dan bagaimana sikap dan posisi Bede perjuangan menyikapi berbagai macam dinamika biopolitik secara global Untuk mendorong Bisa terwujudnya perdamaian dunia yang abadi Seperti termasuk dalam pembukaan urusan 45 Tentang bagaimana ketegasan dari sikap politik Bede perjuangan Sebaiknya ditunggu saja Ya Ditunggu saja Kejutan-kejutan apa saja Yang nanti akan muncul di Rakenas Ditunggu saja Termasuk juga siapa saja yang akan diundang Tapi yang jelas Presiden dan wakil Presiden tidak diundang Ya Kenapa? Karena beliau sudah sangat sibuk Dan menyebukkan diri Dan Pak Komar pasti tidak setuju Jadi Ini hanya untuk internal Bede perjuangan Tidak lagi Pesertanya untuk internal Bede perjuangan Itu ya Kalau ada pertanyaan Silahkan Tambahan Pak Baik Tadi ada pertanyaan dari CNN.com Silahkan mungkin Bang Komar bisa menjawab Tadi mengenai soal yang sikap ada dari Pak Sejen Dan juga ada yang disampaikan Banggo Tentang Kementerian Negara Begini Bapak sekalian Untuk Kementerian Negara Sebetulnya Ya Yang harus kita pikirkan itu kan kepentingan Bangsa dan negara Pd. Perjuangan Pd. Perjuangan Memberikan warning Memberikan masukan Janganlah terjadi Janganlah terjadi Misalkan ya Misalnya RUU Kebenaran Negara itu terkesan hanya untuk bagi-bagi kewasaan Bagi-bagi kursi Bagi-bagi kue Untuk mengakomodasi Ya berbagai macam kepentingan Partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo Kalau itu mengakomodasi sekitar itu Aduh Betapa Kita ini Akan terjebak Kepada kebiasaan yang tidak baik Ada satu penyakit birokrasi Yang disebut dengan Empire Building Syndrome Sindrom untuk membangun kerajaan Sindrom untuk membangun banyak departemen Ya Banyak organisasi Dan ini Dikawatirkan Menimbulkan berbagai macam ekses negatif Contoh ya Ekses negatifnya Tumbuhnya Higo Sektoral Tumpang tindih Satu tekan yang lain Berebut Kewenangan Dan sumber daya Utamanya Uang Dan ini Dikawatirkan Kalau jadi empire building seperti ini Dikawatirkan Makin tumbuh suburnya Nepotition Korupsi dan Korusi Yang perlu Dikedepankan adalah Bagaimana dengan efektivitas Dan efisiensi Pemerintahan Pertambah kementerian Berarti pertambah anggaran Pertambah kementerian Berarti nanti akan Sibuk bagaimana Mengkoordinasikan Kementerian-kementerian yang baru ini Ya Jadi Saya juga kaget tadi Kalau balik sudah Menyetuju itu Tapi kita sudah Memberikan Boarding Kita lagi Menghadapi Persoalan-persoalan yang serius Kemiskinan Ronjakan Harga pangan Penemahan Rupiah Hutang luar negeri Yang Semakin Membeka Ya Climate change Bencana alam Terus-menerus Yang ini juga Membutuhkan penanganan yang serius Dan tentu saja Ini membutuhkan anggaran Harusnya Pemerintahan fokus ke sini Yang kedua adalah Coba kita bandingkan Kementerian Negara Tetangga Di negara ASEAN aja lah ASEAN aja lah Malaysia itu berapa Kementerian Kita yang paling banyak Itu yang paling banyak Thailand berapa Cina berapa Kalau mengatakan Oh ya negara Indonesia besar Ya besar Besar mana Saya punya sama Cina Cina punya 21 kementerian Amerika 15 Kalau gak salah Australia mungkin 21 ya Gak tau ya Gak apa ya Kalau ini ya Kalau motifnya itu Tapi kalau motifnya Memang bagi-bagi Kuasaan ya Monggo silahkan Tapi kami akan mengontrol Jangan sampai uang negara Jangan sampai persoalan-persoalan Yang dihadapi rakyat Kemudian tidak justru terselesaikan Ya Tapi justru karena sibuk Untuk membangun tadi ya Kerajaan-kerajaan baru Itu ya Terima kasih